Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mukiti Channel oke selamat sore buat sahabat-sahabat Mukiti Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberkesehatan tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan oke di video ini saya akan mengangkat sebuah topik ataupun permasalahan yang pada saat ini telah dihadapi oleh sahabat-sahabat Mukiti khususnya satu yang lari dari majikan oke karena apa lari majikan ini sesungguhnya adalah resiko ataupun tindakan yang sudah salah maksudnya ya sudah salah langkah intinya karena apa nanti di belakang itu yang dirugikan adalah sahabat sendiri atau seorang tersebut yang telah memutuskan untuk lari majikan alasan yang pertama adalah pastinya permit kerjanya akan dipotong ketika majikan sudah repot ke pejabat immigration meskipun sahabat membawa permit original ya kan disitu tidak ada gunanya oke yang kedua pastinya sahabat tidak bisa sambung permit lagi karena sudah dipotong dan yang ketiga sahabat pasti kena blacklist secara auto dan intinya disitu ketika sahabat nanti sudah balik ke Indonesia dan ada cita-cita ataupun keinginan bekerja di negara ini pastinya nanti akan sangkut ketika sahabat melakukan ISC immigration security clearance disitu pasti gagal dan tidak bisa proses selanjutnya oke sebelum sahabat untuk memutuskan lari dari majikan silahkan dipikirkan tentang hal itu ya kan ketika ada permasalahan silahkan dibicarakan dengan pihak majikan dengan bagus misal masalahnya kerja lebih massa ataupun antara gaji dengan perjanjian tidak sesuai silahkan dibicarakan dengan baik dan pilih solusi terbaik yaitu silahkan dibincangkan setelah itu gimana-gimana-gimana keputusan majikan tersebut sahabat bisa balik dengan setujuannya misal kadang-kadang majikan itu ada yang minta membayar uang segini-segini karena permuit kerja belum habis jadi ya itu konsekuensinya tapi itu menurut saya adalah jalan terbaik daripada sahabat lari dari majikan oke kita masuk ke poin lari majikan mau membayar kompon bisa atau tidak nah disitu sahabat-sahabat yang pada saat ini telah pada posisi lari dari majikan ada rencana untuk membayar kompon oke saya jawab terus untuk kasus seperti ini ketika permit kerja masih hidup maka tidak diperbolehkan membayar kompon dan disitu sahabat ya susah karena apa sahabat mau balik tapi membayar kompon tak boleh meskipun secara terang tapi disitu memang tak boleh dan apatah lagi nanti sahabat kena tunggu 6 bulan dari permit sahabat mati baru bisa proses kompon jadi ya gimana ya sangat susah kan sangat sulit kan urusannya jadi ya tak seperti orang yang masuk melancong kemudian sampai sini bekerja setahun dua tahun disitu tidak ada masalah bisa terus membayar kompon tapi saya tidak menyarankan hal seperti itu saya cuman hanya memberi gambaran antara kasus yang lari majikan satu dan yang kasus kedua masuk ke sini secara melancong setelah sampai di sini bekerja itu kasusnya tidak sama oke jadi ringkasan secara mudah bagi sahabat yang lari dari majikan pada saat ini ketika permit kerja masih hidup tidak bisa membayar kompon dan apabila ingin membayar kompon tunggu 6 bulan permit itu mati baru bisa membayar kompon oke itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini semoga bermanfaat apabila suka dengan video ini jangan lupa di like dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share ke sahabat-sahabat apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton